Intro Selamat malam saudara, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini, Sabtu 2 Desember 2017 kembali hadir menjumpai Anda. Beragam berita hasil liputan tim redaksi kami, sesaat lagi dapat Anda simak, namun sebelumnya dapat Anda ikuti kilas berita utama berikut ini. Ruas jalan di Kecamatan Gua Mual kembali dipenuhi material tanah. Menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2018, peredaran KTP palsu patut diwaspadai. Intro Itulah berita utama Maluku Antar Nusa malam ini, yang akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Dewi Ntakelola, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Intro Saudara masyarakat Kecamatan Gua Mual Kabupaten Seram Bagian Barat mengeluhkan infrastruktur jalan yang menghubungkan Kota Piru dengan kecamatan tersebut yang tak pernah diperbaiki. Belasan tahun sudah, kerusakan jalan dari dan ke Kecamatan Gua Mual rusak parah. Infrastruktur jalan yang menghubungkan Kecamatan Gua Mual dengan Kota Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, sudah rusak selama belasan tahun. Kerusakan paling parah terjadi di Dusun Laala, Dusun Tanagoyang, Dusun Ani, Dusun Olas, dan Dusun Katapan. Jalan tersebut berlubang menyerupai kubangan dengan kedalaman sekitar 60 hingga 70 cm, sehingga sangat sulit dilalui kendaraan. Bahkan di Dusun Olas, kedalaman lubang mencapai 1 meter. Pemerintah SBB beberapa waktu lalu baru selesai memperbaiki saluran drainase di Dusun Olas. Jalan menuju Dusun Olas itu baru diperbaiki pembuatannya satu bulan lalu oleh Dinas PU Kabupaten SBB. Ruas jalan tersebut kembali rusak akibat terjangan banjir beberapa waktu lalu. Saluran drainase yang baru dibuat dan badan jalan dipenuhi oleh material tanah yang dibawa oleh air saat banjir. Masyarakat Gua Mual minta pemerintah SBB segera memperbaiki kerusakan jalan di Gua Mual, sehingga aktivitas warga tidak terganggu. Rusaknya ruas jalan di Kejamatan Huam Mual sangat mengganggu aktivitas pedagang untuk membawa barang dagangan mereka ke pasar olas maupun ke Piru. Dari Piru, kontributor TVRI White Hukul melaporkan. Menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara 2018 mendatang, peredaran KTP palsu patut diwaspadai. Tidak tertutup kemungkinan ada pihak yang berusaha mengambil keuntungan dengan membuat KTP palsu menjelang perhelatan politik seperti pilkada dan pemilu legislatif. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dua bulan terakhir menemukan dua KTP palsu yang sengaja dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Arman Hamza mengatakan untuk perekaman KTP elektronik di tiap kejamatan pernah dilakukan. Perekaman KTP elektronik pada masing-masing kejamatan saat ini sudah tidak ada lagi karena terkendala dengan jaringan dan SDM. Perekaman keliling akan kembali dilakukan jika jaringan internet sudah membaik. Untuk sementara, perekaman masih berpusat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan. Arman Hamza juga mengakui KTP palsu yang pernah ditemukan di desa kusu kejamatan obat utara Tidore Kepulauan yang dipegang warga. Arman Hamza mengharapkan pihak kepolisian Polres Tidore setempat bisa mengungkap pelaku lain, sehingga tidak ada lagi kegaduhan di tengah masyarakat. Jadi kita seketik-ketik hanya masih fokus di Dinas untuk pencetakannya. Yang dulunya perekaman itu juga dilaksanakan di masing-masing kejamatan, tapi saat ini juga ada masalah jaringannya, seingat kejamatan saat ini untuk perekaman masih belum jalan, karena ada jaringannya yang bagus. Yang kedua menyakut faktor apa nama SDM-nya yang sudah dilatih, yang namanya kepentingan untuk ada kaitannya dengan nasib pegawai, maka imutasi ke tempat lain dan sebagainya. Makanya SDM saat ini kejamatan sudah sangat minim berkaitan dengan KTP elektronik. Kota Tidore Kepulauan memiliki 111.431 jiwa penduduk yang tersebar pada 8 kejamatan. Jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 76.645 jiwa. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP sah sebanyak 63.094 orang. Masih tersisa 15.000 jiwa wajib KTP yang akan diselesaikan pada tahun 2018. Dari Maluku Utara, kontributor TVRI, Rusdi Samsim melaporkan. Saniri Negeri Lengkap Tulehu menggelar seleksi adat bagi calon raja atas pengusulan dari mata rumah perintah Ohorela berlangsung pagi tadi. Seleksi adat calon raja itu mendapat penolakan dari salah satu calon raja, Heri Ohorela. Ohorela menyatakan sikap untuk tidak mengikuti proses seleksi karena bertentangan dengan hukum adat dan peraturan daerah maupun ketentuan perundang-undangan. Seleksi adat calon raja negeri Tulehu yang diadakan di Baileu berlangsung panas pagi tadi. Dua calon raja yang diusulkan dari mata rumah perintah Ohorela diseleksi oleh Saniri Negeri Lengkap. Sebelum proses seleksi dimulai, salah satu calon raja negeri Tulehu, Hari Ohorela mengundurkan diri dari proses seleksi. Hari Ohorela menyatakan seleksi adat calon raja bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan karenanya seleksi adat harus ditolak dan dilakukan pemilihan raja secara terbuka. Menanggapi hal tersebut, Ketua Saniri Negeri Tulehu Muhammad Umarela menyatakan seleksi adat berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Maluku Tengah tentang tata cara pemilihan raja di negeri adat. Umarela menyatakan apabila terdapat satu calon tunggal yang diusulkan oleh mata rumah perintah, maka tidak ada lagi dilakukan seleksi adat. Namun mata rumah perintah mengajukan dua nama olehnya itu, badan Saniri harus menjalankan seleksi adat dalam menentukan satu calon raja definitif. Dasar-dasar hukum kita jelas sebagaimana yang tadi kami sudah sampaikan. Yang pertama, Perda, Perda Maluku Tengah nomor 1, Perda Maluku Tengah nomor 3 tentang penetapan raja negeri adat, bahwa yang berhak mengajukan calon itu adalah rumah tau perintah yang dirasakan oleh badan Saniri negeri. Walaupun adanya protes tentang seleksi adat, badan Saniri negeri tetap menjalankan seleksi tersebut dengan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Dalam seleksi adat itu hanya dihadiri calon tunggal raja yaitu Urian Ohorela. Urian Ohorela mendapat masukan dari badan Saniri negeri tentang poin-poin yang nantinya dijalankan saat terpilih sebagai raja negeri tulehu definitif. Usai menjalani seleksi adat, calon raja Tulehu Urian Ohorela menegaskan dirinya siap mengangkat harkat dan martabat negeri Tulehu. Ohorela menyatakan dirinya akan membentuk peraturan negeri utamanya menyangkut pemberdayaan bagi masyarakat Tulehu. Saya terutama mengangkat kearifan-kearifan yang sudah tertanam dulu di sini yang masih relevan dengan sekarang, saya akan angkat lagi. Dan saya buatkan perda, edi pernek, khususnya mengenai keamanan adat, mengenai pengamanan aset-aset negeri yang selamanya sekarang ini kan banyak dirambau. Nah, dua poin itu yang paling utama. Selain menggelar seleksi adat, badan Saniri lengkap juga melakukan pertemuan dengan masyarakat yang menolak seleksi adat tersebut. Dalam pertemuan itu, Ketua Saniri menjelaskan secara terperinci dasar hukum tentang pembelian raja di negeri adat. Umarela meminta masyarakat dapat mendukung penuh proses seleksi adat sehingga dapat melahirkan raja yang definitif. Panile Tahit melaporkan. Universitas Darussalam Ambon tetap menggelar wisuda bagi 400 mahasiswanya. Rektor Unidar Ambon, Ibrahim Ohorela, menyatakan pergelaran wisuda merupakan pertanggung jawaban akademi kepada masyarakat Maluku. Pergelaran wisuda bagi 400 mahasiswa Unidar Ambon akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember mendatang. Pergelaran wisuda itu merupakan pertanggung jawaban akademi kepada masyarakat. Hal itu ditegaskan Rektor Unidar Ambon, Dr. Ibrahim Ohorela, saat menggelar kuliah kerja bagi 66 mahasiswa Unidar Ambon. Ohorela menyatakan lulusan dari Unidar Ambon tetap diakui oleh negara sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Ohorela menyebutkan, sekitar 400 mahasiswa telah terdaftar sebagai peserta wisuda. Hal itu sebagai upaya untuk menyelamatkan para mahasiswa yang menuntut ilmu di kampus Unidar Ambon yang berada di Tulehu. Ohorela mengakui sengketa dualisme pengalola Unidar masih terus berproses, namun tidak mengganggu aktivitas di kampus Induk Tulehu. 9 Desember yang akan datang kita akan melaksanakan wisuda bagi kurang lebih 400 lulusan yang juga kalau tidak ada halangan kita akan mendengar orasi ilmiah dari Prof. Dr. Tudon Mulya Ludis, pakar hukum kita yang reputasinya sudah tidak diberagukan lagi dan dengan demikian akan memberikan warna bagi bahwa ada ketujakan menristek. Ketujakan itu sementara diuji oleh Ombudsman Republik Indonesia dan oleh Komnas HAM Republik Indonesia. Kami punya bukti bahwa ada surat resmi kepada menteri untuk menjabut SK itu, tapi kita tunggu. Kalau nanti saatnya menteri tidak menjabut atau merevisi SK-nya, maka tidak ada jalan lain kecuali kita menunggu jalur hukum untuk menelah sejauh mana kebijakan pemerintah itu benar atau salah. Dengan demikian, saya berharap itu wisudawan itu bisa hadir dengan keluarga untuk kita sama-sama melepas lulusan yang kita perkirakan pada 4 Desember. Pergelaran wisuda itu direncanakan berlangsung 9 Desember mendatang dengan menghadirkan Duta Besar Indonesia untuk Swedia. Pohorela meminta Sipitas Akademika untuk bersatu dalam mencetak lulusan yang berkualitas dan siap pakai. Fanny Letahid melaporkan. Sedara Universitas Bersalam Ambon terus berbenah meningkatkan kualitas di bidang akademik dan pengabdian masyarakat. Hal itu merupakan bentuk pertanggungjawaban perguruan tinggi. Tahun ini, Unidar Ambon menerjunkan 66 mahasiswa dalam kuliah kerja nyata. Universitas Darussalam Ambon tahun ini menerjunkan 66 mahasiswa kuliah kerja nyata tematik gelombang ke-2 tahun 2017. Mereka akan menjalankan program pemberdayaan masyarakat di Desa Tulehu selama 2 bulan. Rektor Universitas Darussalam Ambon, Dr. Ibrahim Ohorela, mengakui KKN tematik merupakan syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studi di Unidar Ambon. Para mahasiswa itu diharapkan juga berperan sebagai agen pemberi informasi bagi masyarakat tentang legalitas Universitas Darussalam. Ohorela berjanji akan menjadikan Unidar Ambon sebagai universitas ternama di Maluku dengan memperkuat pengabdian kepada masyarakat. Ohorela berharap kuliah kerja nyata dapat menjawab persoalan masyarakat, utamanya masalah air bersih. Ohorela menyatakan KKN tematik merupakan program pemberdayaan dalam membangun infrastruktur di tengah-tengah masyarakat seperti air bersih. Selain itu, para mahasiswa juga akan melakukan pekerjaan non-fisik di Desa Tulehu. Rektor meminta para mahasiswa dapat menjalankan KKN sesuai program yang dicanangkan dan menyelesaikannya tepat waktu. Fani Letahid meleporkan. Sementara itu, Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes Penginjil Ambon Jumat kemarin juga mewisudakan 29 sarjana serata satu. Uskup Diosis Amboina berharap mereka yang diwisudakan ini dapat menjadi guru yang baik guna melahirkan anak bangsa yang berprestasi. 29 sarjana serata satu Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes Penginjil yang diwisuda ini adalah mereka yang telah menyelesaikan proses pendidikan di perguruan tinggi dimaksud. Wisuda sarjana serata satu ini mengusung tema dengan wisuda ke-6 pak pak Santo Yohanes Penginjil Ambon kita tingkatkan penguatan kelembagaan dan pemantapan profesionalisme guru pendidikan agama katolik dalam menjawab tuntutan pembangunan yang berbasis laut pulau. Wisuda sarjana tersebut dilakukan dalam rapat senat terbuka yang dipimpin ketua senat Stapak Santo Yohanes Penginjil Ambon, Pastor Bernard Rahawarin. Uskup Diosis Amboina Monsinyur PC Mandagi mengatakan mereka yang diwisuda ini harus dapat menjadi guru yang baik dan berkarakter. Saat ini kata Mandagi banyak pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan ini akibat daripada mereka tidak memiliki mental yang kuat serta karakter yang baik. Akibatnya perbuatan yang dilakukan pun akan mengarah pada tindakan negatif. Olehnya itu dirinya berharap isudawannya nantinya akan menjadi guru lebih fokus pada pembentukan karakter siswa agar ke depan daerah ini memiliki sumber daya yang bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Asisten 2 Sekda Maluku Mari C. Lopulalan mengatakan perkembangan ilmu dan teknologi membuat semua pihak membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemampuan untuk menguasai ilmu dan teknologi yaitu diperoleh melalui pendidikan. Dengan demikian maka momentum isudawan kali ini sangat strategi dan merupakan starting point untuk mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas di Maluku. Dirinya juga berharap agar para wisudawan tidak berpuas diri terhadap capaian saat ini tetapi terus mengembangkan diri dalam upaya menjawab tantangan masa depan. Ketua Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanis Penginjil Ambon Pastor Bernard Rahawarin mengatakan sekolah tinggi yang dipimpinnya itu dari waktu ke waktu terus berbenah diri dalam upaya meningkatkan akreditasi perguruan tinggi tersebut. Kita kejar semua catatan akreditasi tahun 2013 dan kita capai untuk seluruh aspek aspek borang akreditasi. Kita rasa sudah layak untuk mengajukan reakkreditasi perbaikan peringkat keuntungan tahun ini sudah diajutan. Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik ke depan akan membuka pasca Sardana Prodi Pendidikan Agama Katolik serta Paut Katolik di Kota Ambon. Otis Kota Dini melaporkan. Saudara Pemerintah Provinsi Maluku bekerjasama dengan Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku melaksanakan Maulid Akbar 1439 Hijriah Sabtu malam. Kegiatan tersebut bertemakan menebar Rahmat Lil Al-Amin dalam menuguhkan NKRI di Provinsi Maluku. Dalam rangka menumbuh kembangkan rasa kecintaan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad SAW atas kelahirannya di bulan Rabiul Awal yang pada perjalanannya menyampaikan risalah kenabian bagi umat Islam di seluruh dunia sebagai agama rahmatan Lil Al-Amin. Pemerintah Provinsi Maluku bekerjasama dengan Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku melaksanakan peringatan Maulid Akbar 1439 Hijriah berlangsung Sabtu malam. Peringatan Maulid Nabi tersebut bertemakan menebar Rahmatan Lil Al-Amin dan menuguhkan NKRI di Provinsi Maluku. Tema yang diusung tersebut sebagai upaya untuk menginspirasi umat Islam di daerah ini agar tetap mengedepankan nilai-nilai ilahiyah dalam kerangka penguatan kehidupan berbangsa dan pernegara terutama bagi kalangan generasi muda Islam yang ada di bumi Raja-Raja Maluku. Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Faridah Muni mengatakan peringatan Maulid Nabi sebagai momentum meningkatkan persaudaraan antar sama umat Islam di Maluku. Muni berharap ke depan perayaan Maulid Nabi dapat lebih meriah pada tahun ini. Gubernur Maluku Said Assega berharap melalui Maulid kebangsaan ini umat Islam dan seluruh komponen masyarakat lainnya dapat meningkatkan kepekaan sosial dalam kehidupan beragama menuju masyarakat yang aman dan damai dalam bingkai orang basudara. Assega menyebutkan rusaknya ahlak sebuah bangsa tergantung dari bagaimana umat memandang agama sebagai sarana dalam konteks lain. Assega berharap melalui Maulid Nabi, umat Islam dan seluruh komponen masyarakat yang ada di Maluku dapat bersatu meningkatkan nilai-nilai kebersamaan guna menjadikan Maluku yang berkeadaban dan humanis menuju masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai. Saya berharap semua umat di muka bumi ini bisa meneladan, meneladeni beliau. Jadi teladan apa yang beliau laksanakan mari kita ikuti. Demi untuk membangun bangsa dan negara kita. Pada peringatan Maulid Nabi Muhammad, 1439 Hijriah ini diumumkan pula pemenang lomba menghias telur. Majelis Talim Darul Hikmat Jalan Baru mendapat juara pertama, sementara Majelis Talim Huliana mendapat juara kedua. Para pemenang lomba mendapatkan bonus 25 juta dari Gubernur Maluku. Frida Raiman dan Pani Letahid melaporkan. Pertempatan dengan 12 Rabiul Awal, 1439 Hijriah yang merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, Ibu-ibu Majelis Talim Nurul Ikhlas RW 06 Galunggung memperingati Maulid Nabi semalam. Peringatan Maulid Nabi tersebut diisi dengan pembacaan berjanji Sarafal Anam. Peringatan Maulid Nabi yang dilakukan tersebut bertepatan dengan hari kelahiran Nabi, tepat pada 12 Rabiul Awal, 1439 Hijriah. Ketua Majelis Talim Nurul Ikhlas Galunggung, Nyonya Haja Ipa Sarif Hadler mengatakan, setiap tahun Majelis Talim Nurul Ikhlas Galunggung selalu memperingati Maulid Nabi. Peringatan tersebut dimaksudkan untuk membangun kembali spirit nilai-nilai ajaran serta contoh teladan yang telah dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Misi kenabian paling utama yang dibawa Rasulullah adalah untuk menyempurnakan ahlak manusia. Hal itu sesuai yang disampaikan Nabi, yaitu aku diutus Allah. Semata-mata untuk menyempurnakan ahlak mulia. Ahlak kata Ipa Sarif Hadler merupakan kunci utama bagi tegaknya tetatanan kehidupan umat manusia. Melalui peringatan Maulid Nabi ini, Ketua Majelis Talim Nurul Ikhlas Galunggung mengajak ibu-ibu pengajian untuk menjadikan ahlak Rasulullah sebagai spirit dalam mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Dalam peringatan Maulid Nabi yang dilakukan, ibu-ibu Majelis Talim Nurul Ikhlas Galunggung ini diisi pula dengan pembacaan berjanji Sarafal Anam. Pembacaan berjanji Sarafal Anam ini mengisahkan peristuwa kelahiran Rasulullah Muhammad SAW yang disambuh dengan pembacaan zikir dan salawat. Lantunan zikir dan salawat yang dibawakan ini diiringi pula dengan tabu harbana yang merupakan bentuk ekspresi sukacita menyambut kelahiran Rasulullah Muhammad SAW yang diutus Allah ke dunia untuk memperbaiki ahlak dan membawa rahmat bagi alam semesta. Frida Raiman, Kurniawan, melaporkan. Dr.Lala Jemaat GPM Halong Anugrah semalam merupakan pencanangan Adventus. Sekretaris Klasis Pulau Ambon Timur berharap umat dapat konsolidasi diri dalam mengisi masa-masa penantian di Minggu Adventus ini. Semalam Jemaat GPM Halong Anugrah melakukan pencanangan Adventus Pencanangan dilakukan Ketua Majelis Jemaat GPM Halong Anugrah Pendeta Pelupesi Pencanangan tersebut diawali dengan ibadah bersama yang dipimpin Sekretaris Klasik Pulau Ambon Timur Pendeta Dhani Wati Manela Pujian dan persembahan dilantunkan umat sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Allah hingga mereka boleh memasuki bulan terakhir tahun berjalan Umat yakin tanpa tuntunan dan kasih dari Allah semua yang dijalani selama 11 bulan akan menjadi sia-sia Olehnya itu tidak ada kata lain selain bersyukur atas penyertaan Allah selama ini Pendeta Dhani Wati Manela dalam refleksi firmannya mengatakan memasuk ke Adventus umat harus lakukan konsolidasi diri Konsolidasi harus dilakukan mulai dari rumah tangga Dengannya binakel sangat penting dilakukan dalam masing-masing rumah tangga jemaat Konsolidasi juga berarti umat siap untuk diperbaharui Terutama dalam masa-masa penantiang San Juru Selamat Yesus Putra Natal Wati Manela mengatakan selama ini Allah senantiasa menyertai umat manusia Hal itu dibuktikan dengan kerelaannya untuk berbaikan dengan manusia dari waktu ke waktu Berbaikan Allah itu harus dapat diresponi umat dengan benar Wati Manela mengatakan konsolidasi untuk memperbaharui diri harus dilakukan umat setiap waktu Selain itu umat juga harus menempatkan Allah di atas segala yang dilakukan di muka bumi ini Dengan menempatkan Allah dalam seluruh kehidupan umat maka dipastikan umat akan selalu diberkati Ketua Majelis Jemaat GPM Halong Anugrah Pendeta Pelupesi mengatakan Adventus yang dicanangkan saat ini harus dimaknai dengan baik Karena kedatangannya yang kedua kalinya bukan lagi sebagai bayi malaf Tetapi sebagai hakim agung untuk menghakimi umat sesuai perbuatannya Pelupesi mengatakan pencanangan Adventus yang dilakukan awal ini Agar umat dapat mempersiapkan diri secara baik ketika memasuki Minggu Adventus pertama Mencanangkan Minggu Adventus di hari Jumat ini Sesungguhnya mau pertama Mensyukuri seluruh pelayanan-pelayanan ibadah Yang berlangsung di tahun 2017 Dan yang kedua Mencanangan Minggu Adventus sebelum Adventus pertama di hari Minggu Memang ajak umat di Jemaat Halong Anugrah Untuk segera mempersiapkan diri Mencanangan Minggu Adventus yang dilakukan di Jemaat GPM Halong Anugrah Semalam ditandai dengan penyalaan lampu natal Dengan menekan tombol serina yang dilakukan ketua majelis dan pengantar Jemaat di Jemaat tersebut Jemaat di Jemaat di Jemaat Pelupesi berharap Terang lampu natal di pencanangan ini dapat memberi suasana hati yang baru bagi umat di Jemaat ini Dalam menyambut dan menjalani Minggu-minggu Adventus nantinya Otis Kota Dini melaporkan Pohon natal pemuda Amahusur resmi dinyalakan tadi malam oleh Ketua Majelis Jemaat dan Ketua Pemuda Ale Mainake Ibadah bersama dilakukan mendahului penyalaan pohon natal setinggi 32 meter itu Sejak pukul 6 petang kemarin masyarakat sudah meramaikan kawasan Pantai Desa Musuh Tepatnya di jembatan berlabuhnya event tahunan lomba layar Darwin Ambon Mereka tidak sabar menanti dinyalakannya pohon natal yang disebut tertinggi di Kota Ambon itu Pohon natal tersebut dipancang di laut Tepatnya di lokasi jembatan dengan ketinggian mencapai 32 meter Semalam penyalaan pohon natal tersebut resmi dilakukan Penyalaan pohon natal ini diawali dengan ibadah Ibadah penyalaan pohon natal dipimpin Ketua Majelis Jemaat GPM Amahusur Pendeta Wem Ayal Wem Ayal dalam refleksinya menyatakan Hadirnya pohon natal ini merupakan bukti dari karya nyata anak-anak muda di negeri itu Pihaknya terus memberi dukungan kepada para remaja di jemaat itu Untuk bisa terinspirasi dalam menghasilkan karya besar lainnya Wem Ayal mengharapkan dengan menyalakan pohon natal ini Sebagai simbol terang kasih Tuhan menerangi kehidupan jemaat Saya inginkan apresiasi untuk pemuda negeri Amahusur Dimana disini kita melihat potensi yang ada di negeri ini luar biasa untuk masa depan Talenta, karunia, Tuhan-Tuhan yang mesti dipelihara dan ditumbuh kembangkan Karena itu kami terus memberikan dukungan bagi ketumbuh generasi masa depan Karena negatifasi remaja yang hadir di malam ini juga bisa terinspirasi, termotivasi Supaya bisa terus belajar dan terus bekerja kelas Dan bisa selalu punya dekat Supaya bisa melakukan banyak hal yang baik Pohon natal pemuda negeri Amahusur dibuat setinggi 32 meter Tinggi pohon natal ini hampir menyamai pohon natal tertinggi di Indonesia Yang berada di salah satu pusat perbelanjaan mewah di Jakarta Dengan tinggi 35 meter Pohon natal tersebut dinobatkan sebagai pohon natal tertinggi Yang dihargai Museum Rekor Indonesia Muri di tahun 2011 Melki Latusawawule, Sarlas Bolaman, melaporkan Kita beralih ke informasi lain Saudara pendidikan anak usia dini atau PAUT IRENE PASO Melakukan kunjungan ke Monumen Pahlawan Nasional Kristina Marta Tiahahu di Karangpanjang Kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai nasionalisme bagi anak didik Lebih dari 20 orang siswa pendidikan anak usia dini IRENE PASO Melakukan kunjungan ke Monumen Pahlawan Nasional Kristina Marta Tiahahu Karpan Kunjungan ini turut dilempingi orang tua dan para guru Selain berkunjung, para siswa juga berkesempatan Menunjukkan bakat yang dimiliki Dengan menggambar patung Kristina Marta Tiahahu Kepala Pendidikan Anak Usia Dini IRENE Pendeta Mual mengatakan Kunjungan ke Monumen Pahlawan Nasional Merupakan program belajar PAUT IRENE Setiap akhir semester Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan dan menanamkan Nilai-nilai nasionalisme bagi anak didik Ini adalah merupakan salah satu program belajar Yaitu memperkenalkan anak didik kepada tokoh-tokoh Atau pahlawan-pahlawan nasional Seperti Kristina Ini juga merupakan pahlawan nasional di Maluku Dan Maluku ini kan merupakan bagian dari NKRI Sehingga anak-anak harus mengenal siapa tokoh yang bernama Atau pahlawan Kristina yang dulu berjuang melawan penjajah Jadi ini merupakan salah satu program dari PAUT IRENE Yaitu untuk mensukseskan mata pelajaran Dari mengenal alam semesta Dan juga mengenal para pahlawan Para siswa PAUT IRENE begitu bersemangat Mengunjungi Monumen Pahlawan Nasional Marta Kristina Tiahuh Yang berlokasi di kawasan Karang Panjang Sambil menggambar Para siswa berkesempatan mengelilingi Lokasi di sekitar Patung Marta Kristina Tiahuh Banyak hal baru yang mereka pelajari dengan antusias Dan para guru berharap kunjungan ini dapat meningkatkan Rasa nasionalisme anak didik Minggus Noya dan Lama Runga melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!